Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Hajah Ratna Eliane Arifin Arpan bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Kepala DP3A Kabupaten Tapin dan Kepala DP3A Provinsi Kalimantan Selatan serta Bangkal Selcabang Rantau melakukan penanaman pohon di Desa Jingah Babaris, Kecamatan Tapin Utara. Penanaman pohon dilaksanakan dalam rangka program peningkatan kualitas keluarga di mana Jingah Babaris dicanangkan sebagai pilot modelnya. Selain menanam pohon, Hajah Ratna Eliane bersama seluruh pihak terkait juga menandatangani komitmen bersama untuk mendukung kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan sehingga terwujud keluarga berkualitas di Desa Jingah Babaris. Adapun jenis pohon yang ditanam di Desa Jingah Babaris merupakan pohon berbuah yang nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Harapannya dengan adanya peneluk logik ini, kan ini selanjutnya partisipasi SKPD, di sini kan ada semacam agrowisata yang diharapkan di kemudian hari bisa mendapatkan PAD desa dan itu semua untuk kepingan desa. Kita merupakan hubungan desa, jadi mudah-mudahan di desa ini pendapatan ekonomi keluarganya semakin meningkat. Program peningkatan kualitas keluarga di Desa Jingah Babaris juga didukung oleh Bang Kalsel Cabang Rantau dengan menyediakan demplot tanaman hortikultura sehingga Jingah Babaris dapat dikembangkan sebagai desa agrowisata. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam kecamatan Tapin Utara membuat salah satu demplot pertanian dalam upaya mendukung peningkatan ekonomi di pedesaan. Jadi di sini kita kerjasama dengan desa Jingah Babaris membuat demplot pertaniannya berupa tanaman hortikultura. Jadi nanti ada melon, ada semangka, ada jagung, ya multi lah semuanya ada di sini.